Jadi museum ini memang adalah sebuah literasi yang nyata, yang bisa kita kunjungi dan merupakan pembelajarannya menyenangkan sebetulnya. Nah harapan saya pribadi memang bagaimana caranya supaya generasi mendatang ini bisa lebih menggali konten lokal, budaya-budaya kita, sejarah segala macam itu dapet museum karena memang pengalaman yang mereka dapatkan dengan masuk ke luar museum itu tidak akan dapat digantikan oleh pengalaman yang lain. Dan memang juga di satu sisi bagi para pengelola museum ini bagaimana caranya supaya bisa mengemas semua konten yang ada di dalamnya untuk kemudian bisa lebih menarik dan menjadikan para pengunjung itu membawa kesan yang mendalam setelah mereka meninggalkan museum. Oh yang pasti pengalaman, soalnya setiap museum itu pasti kan unik ya, punya koleksi yang beda-beda gitu, yang selain menghibur, ada unsur edukasinya juga pasti gitu. Jadi keseluruhan pengalaman ketika berkunjung ke museum itu sih yang dinanti-nanti gitu. Karena apalagi ada pemandunya biasanya gitu, jadi kita pengen dengar cerita dibalik benda atau film atau apapun yang ditampilkan di museum itu gitu. Jadi meskipun yang koleksinya benda mati misalnya, tapi itu rasanya hidup karena ada cerita dibalik koleksi-koleksi itu. Itu sih, jadi pengalaman keseluruhan yang dicari kalau itu museum. Ya harapannya sih yang pasti mendapatkan informasi yang menarik ya gitu. Jadi pengennya ke museum itu tidak hanya melihat koleksi-koleksi yang ada, tapi juga ada unsur pembelajarannya, terus ada pengalaman yang istilahnya bisa dibawa pulang dan bisa diceritain ke teman-teman gitu loh kan. Jadi kayaknya museum itu udah mulai bikin kegiatan yang tidak hanya memamerkan, bersifat memamerkan koleksi, tapi juga banyak aktivasi-aktivasi yang bisa melibatkan banyak komunitas, banyak pelajar yang memang menarik minatnya mereka gitu kan. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi terkini sih, anak-anak muda sukanya apa nih gitu loh kan. Misalnya film, bisa mengadakan pemutaran film, bisa diskusi film yang tentu saja ada kaitannya dengan koleksi yang ada di museum itu seperti itu. Kalau di Eropa itu, kita bisa dengan muda ya mendapatkan informasi dari objek-objek yang ditampilkan. Dan bukan hanya objek itu apa, tapi nilai-nilai yang ada di objek itu juga dijelaskan oleh mereka. Jadi harapannya untuk museum-museum di Indonesia, khususnya museum keterangan, kita bisa belajar lebih banyak lagi dari objek-objek yang dipamerkan. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga bisa lebih, apa namanya, bisa lebih terinformasikan dengan baik untuk kita sebagai pengunjung. Dan bisa jadi ajang edukasi juga untuk adik-adik kita dan kita semua. Museum-museum di Indonesia harusnya bisa jadi tempat yang menyenangkan ya buat anak-anak dan juga tempat yang menyenangkan juga untuk orang tuanya. Kalau kayak gitu kan jadinya orang tua senang juga mengajak anak ke museum dan ternyata bisa juga menjadi tempat rekreasi yang edukatif gitu kan ya. Karena di museum itu kita bisa belajar banyak hal tentang sejarah bangsa misalkan ataupun juga hal-hal yang bisa menambah wawasan. Dan pastinya ini juga akan sangat erat gitu dengan apa yang dilakukan di sekolah. Jadi selain dengan orang tua, anak, itu pun juga museum harus dekat dengan sekolah gitu ya. Jadi harapannya ada kolaborasi yang aktif, jadi museum nggak jadi tempat untuk menyimpan barang-barang kuno, unik, antik, tetapi juga bisa jadi tempat yang seru untuk bikin aktivitas-aktivitas edukatif. Sub indo by broth3rmax